Intro Sahabat Kompas.com Keberadaan penjara manusia di rumah Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Kembali menguak hal baru Yakni terseretnya nama sang adik Bupati Terbit yaitu Seribana Perangin Angin PLT Kepala BNN Kabupaten Langkat Rosmiati mengatakan Terbit sempat mengajukan permohonan untuk menjadikan kerangkeng itu sebagai lokasi rehabilitasi penyalahgunaan narkoba Namun Seribana tidak melengkapi berkas untuk izin lokasi rehab itu Rosmiati juga mengatakan saat itu kasi rehabilitasi sudah mengingatkan Bupati Langkat untuk segera mengurus izin Namun Terbit menyebutkan bahwa pusat rehabilitasi sudah dikelola oleh adiknya Diketahui, Seribana Perangin Angin adalah ketua DPRD Langkat sisa masa jabatan 2019-2024 Ia menggantikan Suri Alam, ketua DPRD Langkat yang sebelumnya mengundurkan diri Seribana dilantik dalam rapat paripurna pada 4 Mei 2021 lalu Ia juga berasal dari Partai Golkar Seribana juga maju dari daerah pemilihan Kabupaten Langkat 3 saat Pilek 2019 Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax